Intro Shalom Ibu Bapak Sudara dan terkasih dalam Tuhan Senang kita boleh berjumpa di dalam penungan penang minggu hari ini Ibu Bapak Sudara mari sebelum kita merenungkan penantuan kita berdoa Tuhan kami sungguh bersyukur Kami boleh ada sampai saat ini karena kemurahan dan kasihmu Maka biarlah kami boleh belajar dari kebenaran firmanmu Supaya hati, pikiran, dan tindakan kami diperbarui oleh kebenaranmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Ibu Bapak Sudara setiap kita pasti merindukan rumah kita Dan saya yakin dan percaya ketika kita datang ke Tangerang Sebagian besar kita juga adalah perantau dari daerah asal kita Maka tidak heran kita juga merindukan kampung halaman kita Maka Bapak Sudara ada lagu-lagu duniawi yang berasa surgawi itu Yang memberikan nuansa kita untuk segera pulang ke kampung halaman kita Karena apa? Karena di kampung halaman kita kita bisa mengingat Kita bisa bersama-sama kembali memutar memori kita ketika kita berada di kampung halaman Atau ketika kita berada di rumah kita masing-masing Tentu ada rasa nyaman, terhindar dari panas, hujan Rasa di mana kita bisa saling berkumpul ketika berada dalam rumah Rumah juga mengibaratkan bahwa diri kita itu merasakan suatu kenyamanan Saya tidak tahu bagaimana dengan keluarga Bapak Sudara Apakah nyaman ketika berada di rumah Atau tidak nyaman ketika berada di rumah Nah Bapak Sudara malam hari ini kita berbicara tentang merindukan rumah Rumah yang seperti apa? Apakah rumah yang kita miliki saat ini? Mari saya mengajak kita sekalian membuka kitab kita Yang terambil dari 2 Korintus fasal 5 Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga Demikianlah firman Tuhan Karena kami tahu bahwa jika kema tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia Selama kita di dalam kema ini Kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi Di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kebatat kedapatan telanjang Ibu Bapak Sudara Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus Bahwa kehidupan kita Kemah kita di dunia Suatu hari kelak akan diruntukkan atau dibongkar oleh Allah Ini berarti bahwa hidup kita akan mengalami kematian Tetapi Bapak Sudara Kematian yang Rasul Paulus sampaikan ini Memang benar kema kita di dunia ini tidak lagi berada di dalam rumah yang kita tinggali saat ini Yaitu rumah pribadi ataupun kontrak dan lain sebagainya Yang sifatnya sementara Tetapi Kristus memberikan tempat bagi kita Kehidupan yang kekal Rumah yang kekal Nah untuk menuju ke sana Bapak Sudara Rasul Paulus ingatkan Walaupun di tengah dunia saat ini kita mengalami penderitaan Mengalami berbagai tantangan Tapi asalkan kita tetap menjaga hati kita Berpaut kepada Allah Maka suatu hari kelak kita akan mendapatkan Kunci untuk masuk di dalam rumah yang kekal itu Nah Bapak Sudara yang terkasih dalam Tuhan Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan Sebab itu kami tidak taruh hati Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin ngerosot Namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari Ini berarti apa Bapak Sudara Biarlah di dalam kehidupan kita hari demi hari itu Kita tidak lagi tawar hati kepada Allah Bahkan walaupun secara fisik kita itu mungkin mengalami kemerosotan Fungsi ginjal kita mengalami kemerosotan Fisik kita ini semakin menua Banyak uban Penglihatan kita berkurang Pendengaran kita juga berkurang Berbicara terbantah-bantah Bahkan kita ketika berkonsentrasi juga berkurang Tangan mulai gemetaran Tidak masalah Bapak Sudara Justru yang bermasalah adalah ketika manusia batinnya kita ini semakin merosot Itu berarti apa? Iman kepada Kristus itu mengalami krisis Atau mengalami pengapuran Nah ini yang berbahaya Bapak Sudara Bagaimana kita dapat menanggulanginya Yaitu dengan cara kita Terus menekatkan diri kepada Allah Dengan membaca firman Tuhan Mengikuti ibadah Mengikuti perkesetuan Bahkan juga kita boleh Mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi Sehingga kita ditolong oleh Tuhan Untuk apa? Untuk kuat Di dalam menghadapi berbagai tantangan Bukankah Rok Kudus yang di dalam diri kita Yang Allah berikan itu juga menolong kita Untuk hari demi hari Selalu diperbarui Secara batinnya Supaya apa Bapak Sudara? Supaya hidup kita ini Boleh Berkenan di hadapan Allah Rok Kudus yang menghibur kita Rok Kudus yang menyatakan kesalahan kita Dan menuntun kita untuk memperbaiki Setiap tingkah laku kita Maka Bapak Sudara Walaupun kita itu di dunia saat ini Sering mengeluh karena penderitaan dan tantangan yang ada Tapi Rasul Paulus ingatkan dengan jelas Di dalam rumah yang kekal itu Kita akan beroleh sukacita yang melimpah Segala penderitaan, pencobaan dan tantangan di dunia Tidak akan lagi ada Justru di rumah yang kekal itu Akan ada sukacita dan bahagia yang kekal Ibu Bapak Sudara Bagaimana kita merindukan rumah yang kekal itu Kalau kita sungguh merindukan rumah yang kekal itu Maka kita juga siap Kapanpun Tuhan akan panggil kita Tuhan tidak akan panggil kita Saat kita tidak siap Tapi Tuhan selalu memanggil Anak-anaknya dengan cara yang dia sudah tentukan Baik muda, baik anak-anak, baik tua Tuhan akan panggil setiap kita untuk kembali bersama dengan dia Nah Bapak Sudara merindukan rumah Berarti kita menyiapkan diri kita itu Di dalam kehidupan yang kekal Saya yakin dan percaya dari antara ibu Bapak Sudara ada yang berkata Saya masih takut akan kematian Bapak Sudara ingatlah Kristus Di bagai jaminan Bahwa engkau kelak ketika meninggalkan dunia ini Dia bersama denganmu Engkau tidak sendiri Ada Allah yang berserta dengan engkau Dia juga yang akan menuntunmu Memasuki kehidupan yang kekal Asal satu hal yang Tuhan minta Iman kepada dia Tidak pernah merosok Karena apa Bapak Sudara? Karena mungkin di dalam dunia ini kita Merasakan Bahwa hidup kita ini banyak keluhan Tapi di rumah yang kekal itu Kita tidak akan lagi mengeluh Tidak ada lagi ratapan dan tangisan Tapi disana ada sukacita bersama para malaikat Dan juga Bapak Surkawi Tuhan menolong kita untuk kita boleh hadir Dan terus merindukan Surga Rumah Bapak yang kekal itu Supaya ketika kita di dunia ini Kita boleh sungguh menyiapkan Hidup kita Sehingga ketika Tuhan memanggil kita Bapak Bapak Sudara Tuhan memberikan suaranya Anakku Kepada Mula Aku berkenan Tuhan menolong kita Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kalau kami boleh belajar dari firmanmu Seringkali kami takut Seringkali kami khawatir dan cemas Akan kematian Bahkan Ada Dari kami yang menganggap Kematian itu menangkutkan Mungkin kami gelisah Mungkin kami khawatir Akan masa depan anak-anak kami Dan lain sebagainya Tuhan membuka kami Untuk melihat bahwa Kemah kami di dunia ini adalah sementara Dan bantulah kami Tuhan Di tengah manusia lahiria kami Yang merosot Biar kami tetap memegang teguh Manisya batiniah kami Yang terus diperbarui hari demi hari Bersama dengan Tuhan Dan rohmu yang kudus Maka ya Allah izinkanlah kami Untuk boleh diteguhkan kembali Iman percaya kami kepada Tuhan Sehingga suatu hari kelak Ketika engkau memanggil kami Engkau boleh mendapati kami Sepia Dan engkau boleh berkata kepada kami Anakku Kepada mula Aku berkenan Ini doa kami Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita sekalian Selamat menikmati Selamat menikmati